Intro Kita diantap kebangkitan yang luar biasa Kuncinya kita harus kurangi korupsi Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi Dan memokusikan minimal kita tekan dan kurangi 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 Kita tidak akan koromi dengan korupsi Walaupun dia lari ke Antarktika Aku kirim pasukan khusus untuk nyari kejadian Hai kawan-kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel kuliah akal sehat Menghebohkan, berita terbaru yang masif dan mengejutkan atas ditangkapnya Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula pada tahun 2015-2016 Ditafsir kerugian negara menyentuh angka 400 miliar rupiah Tentu berita ini sangat mengejutkan karena tidak ada gejala apa-apa dan langsung ditangkap Kita bisa melihat akibat dari pemberitaan bahwa Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula di tahun 2015 Publik membanjiri kolom komentar pemberitaan diminutial dengan menabrakkan kembali pada situasi pilpres Dimana terminologi anak abad dan gemoy kembali menguat sebagai bentuk saling serang menghukuman moral Kita tahu bahwa kehadiran Tom Lembong pada masa pilpres 2004 mendampingi Anies Baswedan telah menimbulkan favoritisme publik terhadap pendukung Anies Baswedan Bahkan pengesanan dan penilaian publik terhadap Tom Lembong pada saat itu sangat luar biasa sekali Disebut sebagai opa-opa, teman sejati Anies Baswedan, dan orang yang cerdas berwibawa dengan suara berat Menimbulkan kesan yang sangat baik pada nama Tom Lembong Tetapi saat ini publik dikagetkan dengan kasusnya Lantas bagaimana kasus Tom Lembong dan penciptaan opini publik saat ini bagaimana? Terus simak videonya Dijadikan tersangka Kasus tindak pidana korupsi Saya tidak ingin membelah Tidak ingin menyalahkan Karena bagi saya korupsi adalah korupsi Tetapi yang menarik adalah tentu pertanyaannya Apakah Tom Lembong memang melakukan tindak pidana korupsi? Ataukah itu kebijakan? Ataukah itu perintah dari orang lain yang lebih powerful? Atau bagaimana? Itu satu sisi ya Sisi yang lain adalah Kok Tom Lembong saja? Adakah kemungkinan kasus-kasus serupa di Menteri Perdagangan berikutnya? Mulai dari Tom Lembong hingga Zulkifli Hassan Zulkifli Hassan Karena mereka juga melakukan impor gula Nah ini ada pendapat dari Said Didu Dari pendapat yang lainnya Tentu kita akan pro dan kontra Apakah ini betul-betul kasus politik? Atau ini incaran politik? Ada beberapa spekulasi yang saya bacakan Dan saya akan bahas satu-satu Nanti akan kita lihat ya Sejauh mana kebenarannya Ini breaking newsnya Tom Lembong langsung ditahan di Rutan Salemba Luar biasa Tom Lembong tersangka Kejagung ungkap kasus impor gula rugikan negara 400 miliar Jadi tersangka kasus impor gula Kemudian Dan kemudian Ini ada dari Gais Halifah Dia gak mungkin berani lawan Jokowi Kalau dia beneran korupsi Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong Ketika dia melawan kekuasaan Siapa yang diperiksa? Siapa yang ditangkap? Oke Tom Lembong atau Tom Mastrikasi Lembong Saat ini berstatus tersangka Kasus impor gula di tahun 2015-2016 Kita tahu bahwa pada saat itu Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari Presiden Jokowi Banyak sekali spekulasi publik muncul Atas tertangkapnya Tom Lembong sebagai tersangka Ada yang mengaitkan ini dengan tindakan Untuk membongkang pihak lawan Dalam pilpres kemarin Dan ada yang mengaitkan ini Sebagai upaya murni Pembersihan kasus-kasus hukum Yang ada di Indonesia Tapi terlepas dari semua itu Kami berpikir bahwa Siapapun yang melakukan kesalahan Memanglah layak untuk dihukum Jika lo memang benar terbukti Secara hukum bersalah Karena akan berbahaya sekali Jika praktek kekuasaan hukum Terus berlanjut Atau tebang pilih Dalam mengusut suatu kasus Konsekuensi yang paling berbahaya Atas hal itu adalah Hilangnya kepercayaan publik Terhadap institusi hukum Yang akan juga menyasar Terhadap institusi politik Termasuk Presiden Maka kami mengharap sekali Bahwa apapun kasus hukum ke depan Prosesnya tidak pandang bulu Dan akuntabel Nah mari kita kembali lagi Pada topik pembahasan Mencuatnya kasus ini Akhirnya menyasar Pada banyak kasus-kasus sebelumnya Yang terkesan Tidak diindahkan oleh negara Bahkan soal haji Praktek permainan ekspor biji nikel Yang mencatut nama Pejabat tinggi partai Dan menantu presiden Dituntut oleh publik Untuk dibuka seluas-luasnya Duduk perkaranya Agar tidak terkesan Tebang pilih Dalam menangani sebuah kasus Harapan ini muncul Karena ada kepercayaan publik Terhadap figuru presiden saat ini Yakni Prabowo Subianto Publik menilai bahwa Presiden Prabowo Yakni selama hampir dua minggu ini Dalam upaya untuk menciptakan Keadaban di Indonesia Jadi tidak heran Bahwa publik mengharap betul Presiden Prabowo ke depan Betul-betul murni dan adil Dalam menindak kasus hukum Yang menjerat para elit-elit politik Aspek kedua atas kasus ini Yang perlu dicermati kembali Adalah kembalinya Setelan perang psikologis publik Pada saat Pilpres kemarin Kasus Tom Lembong berpotensi Dan telah menimbulkan Pertarungan narasi di media sosial Terminologi anak kabah Dan pasukan gemoy Seolah-olah ramai kembali Sebagai bentuk penghukuman moral Terhadap para pendukung Anis Yang terlalu memfavoritkan Sosok Tom Lembong Dan Anis Baswedan Dalam Pilpres kemarin Seolah-olah ingin mengingatkan Bahwa Mampus Anak kabah terkecoh Sama sosok Tom Lembong Yang dianggap cerdas dan bersih Saat mendukung Anis Ini tentu jelas mempertegas Bahwa publik mempersepsikan politik Pada sosok figur Bukan pada kepentingan negara Secara absolut Seolah-olah Setiap dan setelah Momen Pilpres masyarakat terbelah Menjadi masyarakat pendukung A Dan masyarakat pendukung B Serta C Dan seterusnya Tentu ini kan Realitas yang ironi Yang jauh dari makna warga negara Yang harusnya semua berfokus Pada kepentingan negara Sehingga dengan begitu Pertengkaran-pertengkaran Yang kontraproduktif Tidak terjadi lagi Dan terminologi politik Tidak lagi kotor Karena ada kesan seolah-olah Bahwa basis utama Dari ambisi politik Adalah dendam Bagi kami sudah Biarkan proses hukum ini Dilakukan hingga betul-betul Diputuskan sebagai terdakwa Jika lo memang bersalah Jadi gimana menurut kawan-kawan Terlepas dari semua itu Kami sangat senang Bahwa di era Presiden Prabowo Subianto Banyak sekali pelaku-pelaku Yang dulunya dianggap Tidak tersentuh hukum Sekarang bisa diproses hukum Oleh kejagung Semisal kasus korupsi Elit kejaksaan agung Yang ditafsir merugikan negara Hingga 1 triliun Beserta emas dan lain-lain Ini tentu kabar Yang mengembirakan Dan marwah pemerintah Sedikit demi sedikit Bisa pulih Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Jadi kami mengharap betul Bahwa era Presiden Prabowo Subianto Akan menjadi era lompatan Yang jauh Baik politik, ekonomi, hukum, dan sosial Sehingga publik akan bangga Dan merasakan dampak yang bagus Dari kehidupan berbangsa dan bernegara Jika keelokan dan kebagusan itu Dipertontonkan langsung Dari para elit pusat Oke Jadi itu dulu untuk video kali ini Jangan lupa untuk dukung terus Channel Kuli Akal Sehat Dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih sekali lagi Dan salam akal sehat Untuk para barisan akal sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton